Intro Apa pilihan telah memberikan dia jodoh seorang perawat? Iya ya, ternyata gigitor itu adalah berkah Wah begitu kan, karena gigitor itu dapat istri yang kemudian dipanggap-panggap Nah, bagaimana caranya adalah next Master Teman-teman, seringkali kita kalau kena bencana itu apa? Seringkali kita ini pakai sudut pandang sebagai korban Seringkali pakai korban itu senangnya sedih, begitu kan Senangnya menikmati kesedihan Sehingga kalau kita mau jadi juara Kita harus pindah jadi pahlawan Kalau kita perhatikan film-film Avenger teman-teman Itu kan ketika ada sebuah, ketika diserang begitu Nah, itu kan tidak ada tuh Para Avenger kemudian ngerumpi Ih, kok bisa gini ya? Kayaknya kita gak mampu deh, gak begitu Tapi dia langsung berpikir Oke kawan, saatnya kita bereaksi Saatnya kita kemudian beraksi Dan saatnya kita menyelamatkan dunia Sama-sama diserangnya musuh Tapi ketika jadi korban ya sudah Ngeluh, kesah, segala macam Tapi ketika menjadi pahlawan, dia akan berpikir Harus ngapain ya? Nah, hikmah positifnya apa? Nah, teman-teman semua seringkali mungkin sekarang kita merasa Bersedih, seringkali kita masih terburuk Bisa jadi mungkin karena kita seringkali kami sudut pandang Dari korban, bukan sebagai pahlawan Yang ketiga apa? Fokus pada solusi Nah, teman-teman Ini yang sangat menarik, teman-teman semua Fokus pada solusi Seringkali apa? Seringkali kalau kita kena masalah itu Kita seringkali asik kemudian menyalahkan Kemudian kita asik Kita asik kemudian Mencari siapa yang salah Saya punya sebuah cerita Dan ini sangat saya ingat banget Suatu ketika saya naik mobil, teman-teman Itu perjalanan dari Malang ke Surabaya Di Malang, Surabaya Kalau yang bukan dari Jawa Timur Itu ada tol namanya tol korong Nah, ketika saya masuk tol korong, teman-teman Tiba-tiba apa? Tiba-tiba di depan saya itu ada truk yang tiba-tiba belok kiri Dan ketika dia belok kiri Ketika kemudian dia belok kiri Apa terjadi? Jadi, di depan itu ternyata tiba-tiba ada semacam Ada semacam apa? Ada semacam kayu, teman-teman Itu yang mungkin sebagai ganjalnya Ganjalnya ban gitu kan Dan karena kecepatan tinggi Maka saya gak usah menggendar Dan akhirnya kemudian kena ban mobil saya Dan apa terjadi? Saya leknya itu sampai bengkong Dan akhirnya kemudian saya menepi Satu menit pertama saya sempat Sempat tidak terima Ya Allah, dari sekian ratus mobil yang lewat Kenapa kok saya ya? Kok yang kena bok yang lain? Akhirnya kemudian setelah sadar Istiqlal Astagfirullahaladzim Ini mungkin memang Memang Allah milih saya Karena mungkin saya yang dianggap Paling mampu untuk mengatasi Terus kemudian saya coba nih Teman-teman Karena terus terang saya ini user only gitu ya Naik mobil Tapi tidak pernah Tidak pernah gandiban Nah saya ini bingung ini Cari dong Tempunannya kemana ya? Saya buka di bagian mesin Ada gak tempatnya? Gak ada Saya buka di bagian apa namanya Mobil juga gak ada Akhirnya saya ketemu Tengah-tengah dong Kerak mobil itu ada di mana? Ada di bagian belakang gitu kan Dan kemudian saya coba untuk buka Ban cadangan Kita gak bisa juga Akhirnya apa? Saya pikir ya sudah Karena begitu Saya kemudian telepon Saya telepon Bagian petugas beja untuk membantu saya Teman-teman Artinya apa? Artinya Kalau kita sekarang dalam kena masalah Sedih itu wacer sih Tapi jangan lama-lama sedihnya Begitu kan Langsung ambil hikmah positif Langsung fokus pada solusi Seringkali apa? Seringkali kita ini Sepertinya ngeblur solusi Karena kita fokus pada Pada hal-hal yang Bersikir negatif Seperti itu Nah gimana caranya? Caranya begini Next mas Dedy Berikutnya mas Dedy Nah gimana caranya? Caranya adalah teman-teman Dan percaya gak Bahwa apa yang kita alami Itu pasti sudah pernah ada Yang kemudian orang pernah alami Kayak misalkan saya Saya Ngelami Bannya bengkok gitu kan Berhenti Harus ganti ban Saya gak tahu caranya Tapi pasti ada orang itu Yang sudah pernah tahu Ngelami dan pernah tahu caranya Dan gimana caranya? Ya bertanya Baca Belajar Kalau misalkan saat ini Bisnis Anda sedang kemudian turun Tanya sama pengusaha Yang kemudian sudah berhasil Yang mungkin dulu pernah bisnisnya Lebih anjok dari Anda saat ini Kalau misalkan saat ini Anda ketika jadi karyawan Menghadapi kondisi yang tidak ideal Misalkan saja Harus WFH Pekerjaannya tambah banyak Tapi kemudian Gajinya malah turun Bertanya pada orang-orang yang lain Kayak begitu Bisa jadi apa yang kita alami Itu sudah ada yang pernah ngalami Yang sudah berhasil keluar dari sana Kalau Anda sekarang Punya anak Kemudian merasa Waduh Ini anak semakin gede Semakin 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 sudah dipilangin ya Jangan seti Cari orang yang kemudian Bisa memahami Anda Kemudian Bertanya kepada mereka Dan terakhir Moga Masjid Silahkan Terus bergerak Teman-teman semua Teman-teman Apa namanya Terus bergerak Teman-teman Ada sebagi saya menarik Teman-teman semua Dulu Pernah ada Sekelompok atak Kemudian mereka Tiba-tiba terjebak Tiba-tiba terjebak Dalam sebuah kolam susu Kayak begitu Nah Ada sekitar Sepuluh kata Yang terjebak Dalam kolam susu Kemudian Kata yang pertama Mencoba berenam Kemudian bilang Ah Kayak gak bisa deh Akhirnya Satu persatu Kata itu kemudian Menyerah Dan akhirnya tenggelam Tapi ada satu Kata ini Dari Surabaya Kayaknya Apa namanya Bonek Ketika semuanya Sudah berusaha Menyerah Mati tenggelam Dia terus Berenang Dia terus bergerak Dan apa Tanpa desa dari Dengan gerakannya Dia itu Susu itu kemudian Berubah menjadi Apa Fragmentasi Menjadi sebuah Sebuah yoghurt Dan akhirnya kemudian Susu itu menjadi mengeras Dan kemudian Dia bisa mendapat pijakan Untuk kemudian keluar dari Apa namanya Keluar dari Kolam susu Teman-teman Terkadang Porsi kita itu Bukan untuk Menentukan hasil Tapi apa Kita itu Porsinya adalah Terus bergerak Teman-teman semua Kenapa Karena seringkali Pertolongan Tuhan itu Datang ketika kita itu Terus bergerak Dan tanpa kita sadari Ada pertolongan Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Yang menarik Yang menarik Saya memperhatikan Beberapa waktu ini Teman-teman Teman-teman tahu Pizza Hut Kalau yang di daerahnya Ada Pizza Hut Pasti tahu Kalau tidak ada Pura-pura tahu Biar cepat Teman-teman Pizza Hut itu kan Perusahaan besar Restoran besar Nah teman-teman Tapi jadi Di tengah pandemi ini Mereka kemudian Menurunkan Semua Karena Untuk kemudian Jualan Tapi jualannya Versi kaki lima Jalan-jalan Naik motor Kemudian Pasang papan Empat Empat Pisi Seratus ribu Segala macam Dan itu menurut kita Tidak masuk akal Tapi yang terjadi Itu kemudian Mereka lakukan Dan itu berhasil Teman-teman semua Saya pernah ngobrol Dengan salah satu Manager Outfit Pernah Pintahan Dengan seperti itu Teman-teman Itu mereka bisa Mengembalikan Omsharnya Empat puluh persen lebih Kayak begitu Setelah Kondisi kemain Di PSBB Nah teman-teman semua Karena waktu kita terbatas Teman-teman Yuk kita praktek Boleh ya Teman-teman semua Oke Gimana caranya Caranya next Mas Mas Jadi Oke Gimana caranya Terus bergerak teman-teman Caranya gampang Apa Lakukan yang terpikir saat ini Termudah Dan termungkinkan Tanpa ditunda-tunda lagi Teman-teman Gak usah pakai mikir Gak usah pakai lama Hashtagnya apa Hashtagnya Bohtiecarane Apapun caranya Yang penting Gak usah berandai-andai Waduh Aku dulu tuh begini Gak usah deh Apa Sekarang Gimana caranya kita Terus bergerak Dicoba dulu Teman-teman Kalau Apa namanya Kalau prinsip kami Coba dulu Bingung kemudian Yang penting Coba dulu aja Karena seringkali Pertolongan Tuhan itu Diberikan Ketika kemudian Kita sudah melakukan Nah Teman-teman semua Mungkin Dari saya Pembukanya seperti itu Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Mas Mas Udamaman Silahkan Yang Raise hand Ada yang mau ditanyakan Mungkin Silahkan Mbak Ini benar ya Mbak Halo Ada Kalau gak ada mungkin bisa lewat chat Mas Yang lain Silahkan Mbak VR-nya Ke Apa Ke fanset mungkin Ke fanset mungkin Silahkan Silahkan Yang lain Boleh Raise hand Atau Di Chat Saya Kasih Kesempatan Untuk Open mic Ada ini Rame ini ya Besertanya Kita ada 50 Beserta Di ruangan ini Adakah Yang mau bertanya Atau sudah Pada Ngumpet Ini Videonya Memang Bangga Kelihatan Orangnya ya Pak Erie mungkin Ada yang Mau ditanyakan Pak Erie Pertanyaannya Jelas Atau Belas Jadi setelah Kita Diskusi Jelas Atau Belas Ini ya Jelas Pak Erie Jelas Dari Pak Pristiawan Next quote Lakukan yang Terpikir Termudah Termungkin Tanpa Tunda Ngejle banget Itu ya Pak Pristiawan Ini Pejabat Dari Dari mana Dari Luar Jawa Ini mas Teman Belajar saya Di kuliah Pak Pristiawan Oke Oke Jelas Mantap Peri Pak Erie Ini mantap Mantap Terus ya Ini Seperti Sudah Paham Semuanya Yang penting Halal Mbak Ida Nih Ada Dari Mbak Erie Ini Mas Nando Lalu Chat Indikator Juara Setiap Orang Kan Beda Beda Lalu Untuk Mengatakan Diri Ini Adalah Juara Apa Mas Nando Oke Baik Silahkan Monggo Mas Nando Oke Terima kasih Mbak Erie Mbak Erie Ini Penyiar Kondang Dari Jogja Jadi Kalau Mau Belajar Tentang Penyiaran Mbak Erie Beliau Penyiar Favorit Dari Jogja Baik Teman-teman Semua Kalau ditanya Apa Namanya Apa Indikator Juara Kalau Versi Versi Saya Mbak Erie Adalah Satu Adalah Satu Teman-teman Semua Adalah Bahwa Satu Kita Masih Bisa Masih Bisa Berpikir Jernih Masih Bisa Menikmati Masih Bisa Menemukan Makna Ketika Bencana Itu Datang Jadi Ketika Ada Bencana Itu Datang Bahasa Japanya Tidak Gupuh Khawatir Boleh Khawatir Boleh Khawatir Boleh Tapi Kemudian Kalau Terlalu Berlebihan Juga Tidak Makanya Seorang Juara Itu Kalau Kita Perhatikan Tidak Semua Episode Kehidupannya Itu Dia Menang Tidak Semua Episode Kehidupannya Itu Dia Mendapatkan Apa Yang Diinginkan Tapi Dia Percaya Bahwa Suatu Suatu Itu Akan Tercapai Jadi Mbak Kalau Saya Ada Tiga Indikasi Juara Ketika Dalam Bencana Itu Dia Bisa Tenang Bisa Melihat Maknanya Apa Yang Kedua Dia Masih Mau Mencoba Melakukan Apa Yang Bisa Dilakukan Yang Ketiga Adalah Dia Punya Indikasi Ataupun Punya Daya Tahan Bertahan Sampai Kemudian Dia Mencapai Apa Yang Dia Inginkan Itu Si Apa Namanya Mas Udawaman Kayak Begitu Jadi Kaktur Juara Itu Seperti Ya Terima kasih Mas Nando Jelas ya Mbak Erina Mudah-mudahan Jelas Ada Lagi Dari Ini Dari Abi Imam Itu Lakukan Yang Terpikir Termudah Termungkin Lalu Gimana Dengan Analisa Analisa Resikonya Mas Nando Baik Kalau Saya Abi Imam Mempertimbangkan Resiko Itu Penting Gak Begitu Jadi Memilah Dan Memilih Gak Begitu Cuma Menjadi Pertanyaannya Adalah Terkadang Kalau Kita Sekedar Menganalisa Memilah Dan Memilih Resiko Mana Yang Kemudian Mau Kita Lakukan Itu Biasanya Malah Tidak Malah Tidak Di Eksekusi Begitu Jadi Apa Namanya Itulah Kenapa Kalau Yang Rumus Kedua Fokus Pada Solusi Kita Harus Kita Harus Nanya Kita Harus Nanya Kepada Orang Yang Mungkin Sudah Pernah Mengalami Apa Yang Kemudian Kita Mau Lakukan Nah Dari Situ Kita Bisa Memperkirakan Resikonya Kenapa Karena Minta maaf Seringkali Kita Kadang Suka Mendramatisasi Begitu Melebih Lebihkan Resiko Yang Mungkin Terjadi Dan Teman Teman Kalau Saya Yang Percaya Setiap Tindakan Kita Itu Pasti Ada Resikonya Tapi Lebih Berisiko Lagi Kalau Kita Tindakan Apa Begitu Menganalisa Resiko Boleh Kalau Bisa Mungkin Bertanya Kepada Sumber ilmu Yang Pernah Melakukannya Langsung Kemudian Kerjakan Itu sih Mas Udah Maman Oke Yang selanjutnya Itu Eh Pak Yanis Tadi Saya lihat Oke Saya kasih Open mic Langsung Silahkan Terima Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi Males chat Jadi Saya langsung Aja Ya Tidak Silahkan Oke Gimana Ini Mas Membangun Karakter Juara Kepada Anak-anak Kepada Anak Kita Ya Maksudnya Apalagi Mereka Sekarang Jamannya Mereka Itu Hidup Dengan Apa Di era Gadget Gini Terus Gimana Membangun Karakter Juara Itu Di Dalam diri Mereka Terima kasih Mas Sama-sama Mbak Tadi dengan Mbak Rani Yanis Oh Mbak Anis Oke siap Yanis Oke Oke Mbak Anis Baik Mbak Anis Saya termasuk yang percaya Bahwa Anak-anak itu Fotokopian orang tua Plek ketuplek Plek ketuplek Apa namanya Pokoknya Apa ya Mepet plek Tuanya Orang tuanya Jadi kalau misalkan Kita merasa Anak kita kok Tidak juara ya Gampang ngeluh ya Jangan-jangan Kita mencetokan seperti itu Apa namanya Bu Yanis Tanpa sadar Kita itu Sering ngeluh Dan dilihat sama Anak kita Sekarang susah Nah anak Hidup lagi Susah Bapakmu kerjaannya Juga lagi Mampet Segala macam Dan itu Terekam loh Bu Sama anak-anak kita Kalau misalkan Kita bilang Anak-anak kita Kok aneh ya Kok senengnya Main jejet Apa-apa Kok jejet Segala macam Karena kita juga Nyontohin sih Bu Sebagai orang tua Kalau boleh jujur Bangun tidur Kita itu megangnya HP Mau tidur Megangnya HP Kayak begitu Saya sering Guyon Misalkan nanti Kita meninggal Jangan-jangan Yang doakan itu HP Anak kita Sehingga Kalau saya belajar Dari salah satu Guru kehidupan saya Kalau kata beliau Mas Terkadang kita perlu Ngasih kurikulum Kesengsaraan Buat anak-anak kita Kayak begitu Jadi apa Jadi tidak semua Yang mereka minta Kita kasih Tapi kita Ngasih syarat nih Misalkan Anak saya Yang paling kecil Usianya 4 tahun Kayak begitu Jadi saya bilang begini Apa namanya Sama juga anak kecil Pasti suka nonton Youtube Saya bilang Namanya Siva Siva Boleh nonton Youtube Nonton Youtube Nonton Youtube Nonton Youtube Kalau apa Kalau satu Mau pipis Di kamar mandi Yang kedua Bantu bersih-bersih Dan segala macam Kayak begitu Sehingga Dia itu punya Apa ya Bu ya Punya Effort dalam dirinya Tidak ada sesuatu Yang bisa didapatkan Dengan mudah Harus ada usaha Itu yang kemudian Bisa apa namanya Bisa dijadikan Apa namanya Referensi Dan juga Orang tua juga harus Harus nyontohin Terkadang maaf Kita ini sebagai orang tua Kadang mentang-mentang Apa-apa Main surah Suruh-suruh Suruh anak kita Lagi makan Tinggal ngambil Nginum Itu suruh anak kita Eh Tolong ambil Nginum dong Nah itu juga Itu juga akan Dicontoh sama Anak kita Nah itu sih Menurut saya Bu Jadi Apa namanya Kalau saya Kuncinya dua Kalau untuk anak-anak Yang pertama adalah Kasih contoh Dari kita orang tuanya Yang kedua Mungkin bisa Diberikan Kurikulum Kesengsaraan Mendapatkan sesuatu Harus ada upaya Itu sih Bu Yanis Semoga Oke terima kasih Sama-sama Terima kasih Bu Yanis Terima kasih Ya Maman Iya Ini masih ada Dari Mas Rusnol Mas Nando Gata beliau ini Apakah karakter juara ini Munculnya itu Hanya saat-saat terbesar Seperti bencana Mental yang berburuk Atau bagaimana Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih